Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast football 5 star Ada di edisi kali ini Agak sedikit berbeda ketimbang 2 edisi sebelumnya Karena di 2 edisi sebelumnya kita ngebahas sepak bola Indonesia Tapi di edisi kali ini kita akan ngebahas sepak bola internasional Khususnya mengenai bursa transfer musim dingin Untuk ngebahas soal bursa transfer ini Ada gue Kenza Yang dinemani oleh pemimpin redaksi football 5 star.com Mas Irawan Assalamualaikum Sama saya Irawan Dan Mengemar day hardnya Inter Milan Ada Bapak Wanda Syafi'i Merda Buana note Pagi ya Tadi Buen gue Buen gue Buen gue Buen gue Buen gue nutung Buen gue Buen gue Ciao Assalamualaikum Assalamualaikum Berita berita-berita prediksi Memang di Prediksi klub besar Ada juga artikel-artikel khusus yang unik dan outstanding lah pokoknya lah Oke langsung masuk ke tepik bahasan yang pertama nih Kita ada Apa ya Apa ya Apa yuk Saga transfer musim dingin terbesar tahun ini Bruno Fernandes akhirnya resmi pindah ke Manchester United setelah Dinego Dari sporting selama kurang lebih 2-3 pekan Nah Menurut Kabar yang beredar Bruno Fernandes ini didatangkan dengan Harga sebesar 47 juta pound sterling Plus Berbagai bonus Senilai 20 juta pound sterling Jadi Kalau Di total-total semuanya bisa nembus Angka sekitar 67 juta pound sterling Kalau ngeliat performa United nih musim ini Kira-kira Fernandes bisa gak jadi Juru selamat di Old Trafford Enggak gak bisa Singkat pada terjelas ya Enggak tahu ya Kalau gue ngerti Ya gue sih gak terlalu Mengikuti permainan Bruno Tapi yang gue tahu Memang dia Tipikal pemain yang skillful ya Skillful Dan Kalau Awalnya sih Trend awal di Premier League itu Pemain yang skillful Yang banyak goyang itu Biasanya Cenderung mati Tapi belakangan memang Mungkin satu dekade terakhir Gue ngeliat Pemain-pemain Tipikal kayak gini Justru makin banyak ya Ya Contoh terdekat lah Misalnya Bruno Fernandes itu Pemain Portugal Lalu di City ada Bernardo Silva Yang musim pertama Masih adaptasi Lalu musim berikutnya tuh Mainnya makin menggila Gitu Gitu Mungkin Bercermin dari Situ juga Bruno Fernandes Salah satu pemain Ya talenta terbaik Di Portugal sekarang Walaupun awal musim kemarin Pamornya agak ketutup Sama Hoa Hoa Felix Cuman Dari Beberapa musim terakhir Disporting Permainannya tuh udah jadi Kunci banget Kunci banget Makanya mungkin Itu juga yang bikin MU Kepincut Tapi Kalau soal apakah dia Bisa jadi juru selamat Apa enggak Itu terlalu prematur ya Karena Penyakit MU sih Agak-agak akut Si ya Terlepas dari Iya Terlepas apakah itu Masalahnya di OLE Atau memang Atmosfer di MU itu Kalau gue perhatiin Memang Masih belum sehat Dari Zaman sebelum OLE kan Atmosfernya mulai memanas Itu di Eranya Morino ya Morino Sampai diganti OLE Tadinya gue pikirkan OLE dengan Kerek tuh Bisa membuat Atmosfernya jadi Lebih sehat Ternyata Masih Masih sama aja sih Masih ada Intrik-intrik Antara pemain Juga masih kelihatan Walaupun beberapa Nama Mulai menonjol Banget di Eranya OLE Tapi justru itu yang jadi Apa yang mirisnya Kayak Marcus Rashford Pada saat Lagi naik-naiknya Justru Cedera Pogba juga Gak sembuh-sembuh Cederanya Iya Pogba juga Gak sembuh-sembuh Dan gak ada yang mau beli Jadinya kan Padahal itu Kalau dijual kan Duitnya banyak banget Itu MU Dapet untung Bagus Nah ini juga Bruno Fernandes Ini kan berarti Baru pertama kali ya Keluar dari Portugal ya Enggak Sebelumnya udah pernah main Di Sampdoria Sama Udinese Itu Udinese doang Sampdoria ya Sosol Tapi dia Portugal kan Bukan Brazil Portugal Iya Krik-krik 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 Kayak gue lu mas Gak lucu Iya Krik Di Premier League Mungkin tantangannya itu Adalah nilai belinya dia Yang Berarti Kalau di Winter Transfer Itu dia termahal Sejauh ini kan ya So far ya So far ya Termahal Dan Tekanan di MU itu Akan sangat tinggi Apalagi kita tahu Latar belakang Edward Roth Yang Pada saat beli pemain Dengan harga mahal Terus hasilnya Justru berujung Dengan hujatan Dari Fans Ya dari zaman Waktu beli Back-back mahal Siapa aja Bailey Segala macam Lalu beli Pogba Terus Siapa lagi mahal Belakangan ini Mega R aja Yang agak Maguire ya Ya Masih lumayan lah Masih bagus Walaupun gue ngeliat Belum spesial Karena Kebawa Atmoset team Iya Atmoset team Yang mainnya masih Naik turun Nah itu Tekanannya Tekanannya Beratnya disini sih Mega R sih Mungkin karena dia Akamsi juga Jadi mungkin agak-agak Lebih santai sementara Bruno Fernandes Dari Portugal Terus merantau Ke Inggris Dengan permainan Fisik Permainan cepat Dan tekanan Harga yang tinggi Itu Ya mungkin itu Butuh pembuktian ya Dan butuh adaptasi Sih gue liat Kalau untuk Musim ini langsung Tune in Iya Gue ngeliatnya masih 4 Eh 30% Mungkin Luangnya Walaupun ya Itu cuman asumsi Gue sih Tentu juga Mungkin Jai bisa Langsung Toto Menggebrak Gak tau juga sih Nah ini juga Bruno Fernandes Ini jadi Salah satu Bukti hubungan baik Antara United Dengan Sporting Soalnya nih Dalam 15-16 tahun Terakhir ya Apa lu Oh Oh Permain Dalam Dalam 15-16 tahun terakhir Ada 4 pemain yang Dari Sporting Pindah ke United Yang pertama Ronaldo Kita tau lah Ronaldo kayak apa Di United Yang kedua Nani 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 BB BB dari mana BB BB Nggak tau Victoria Gimares Oh bukan ya Tadi gue berang Dari Sporting Bukan ya Cuman kalau Kalau dilihat-lihat nih Dari Ronaldo Bukan cuma Maisira doang ya Semua dari kita Kayaknya Emang Nggak pernah Lihat Bruno Karena Gue pernah sih Tapi pas Di Timnas Portugal Itu mainnya Ngan Ablu Ablu Terus Dapat bola dikit Shoot Nggak tau kemana Ya mentang-mentang Dia punya Kunggulan Tendangan Jarak jauh ya Iya Karena Kalau gue lihat Statistiknya Statistiknya itu Dia jadi pemain Dengan Perolehan Gol Jarak jauh Terbanyak Di Diga Pertama Lalu Dengan Sembilan Gol Cuman Kalau dibilang Di United Musim ini Untuk Langsung Tampil Apa Tampil Dominan Di Lina Tengah Kayaknya sih Enggak Karena Pertama Dia masuknya Di Tengah Musim Kita tahu Kalau Seorang pemain Masuk di Tengah Musim Ini kan Agak-gak Trendnya Trendnya Ini kan Aik turun Apalagi DMU Dengan suasana Tim yang Sedang Amburadul Apalagi Kemarin Software Baru Secara Terang-terangan Melingkat Dan Apa Apa Yang Akan Dialami Bruno Fernandes Nantinya Ya Seenggaknya Di awal Bukan Di awal Musim Di musim Ini Kayak Fred Di musim Lalu Ketika Didatangkan Dari Sakta Dones Antara Ada Dan Tidak Mungkin Bruno Fernandes Kalaupun Bisa Main Langsung Bagus Kayaknya MU Butuh Mengorbankan Beberapa Pemenin Lina Tengah Untuk Cedera Untuk Cedera Contoh Salah satunya Fred Karena Dia box To box Sama Kayak Bruno Fernandes Juga Kalau Kata Bruno Fernandes Sebenarnya Agak Anomali Posisinya Francesco Guidolin Mantan Pelatihnya Di Udinasi Belang Dia box To box Kalau Pelatihnya Si Sporting Katanya Dia Lebih Ke Packing Jadi Tapi Di Satu Sisi Itu Jadi Jadi Nilai plus Untuk MU Terutama Sokjer Yang memang Kekurangan Pemain Dengan Sejenis Kayak Gitu Sokjer Ada Pogba Tapi Pogba Cedera Sekalipun Cedera Juga Angin-anginan Ya Mungkin Sokjer Lebih Berharap Pogba Cedera Gitu Biar Ngerasa Salah Mau Mainin Dia Apa Enggak Kalau Dipikir-pikir Gelandang MU Terbaik Saat Ini Ya Maksudah Ini Sama Fred Mata 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 Formasinya MI Apa Padang 4-2-3-1 Padang 4-3-3 Tapi Belakangan Dua pertandingan Terakhir Dia pakai 3B 3-4-1-2 3-4-1-2 Berarti Mulai Menggunakan Ini Attacking Mayfielder Sebenarnya Mereka Sudah Punya Attacking Mayfielder Yaitu Juan Mata Cuma Juan Mata Abis lah Ibaratnya Juan Mata Peeknya di Kelsey Udah Kelar lah Kalau kita Lihat MU belakangan Agak Mendingannya Performa MU Agak Mendingan Di beberapa Pertandingan Sebelumnya Yang sempat Tidak Terkalahkan 5-6 pertandingan Karena Si Sobjer Selalu Mendoetkan McTominay Sama Fred Cuma Giliran McTominay Cedera Fred Tetap main Terus Ditambah Matik Jadi Hilang lagi Kesimpangannya Mungkin Itu Yang jadi PR Sobjer Nanti Gimana Caranya Untuk Memaksimalkan Potensi Bruno Fernandes Ini Di antara Fred Sama McTominay Yang udah Mulai Pulih Lagi Nih Jadi Kalau Dibilang Apakah Musim ini Langsung Naik Gue Agak Skeptis Skeptis Sama Itu Dan Apakah Dia Bisa Menaikan Pamor Ex Pemain Sporting Lisbon Di MU Untuk Musim ini Sih Enggak Musim depan Kemungkinan Bisa Meledak Apalagi Jadi kan Adaptasi Oke lah Di MU Ada beberapa Pemain Yang Pake Bahasa Yang Sama Gitu Amal Bruno Pake Bahasa Portugal Ada Ada Fred Ada Ada Apalagi Andres Ferreira Andres Ferreira Yang Kerjanya Lari Doang Dia Gak Bisa Ngapain Ya Asli Iya Kemarin Lalu Liverpool Depan Gawang Gagul Mungkin Itu sih Yang bakal Jadi Pertama Apa Jadi Hadangan Pertama Bruno Fernandes Di MU Saat ini Dengan Kondisi Kondisi Tim Yang Kayak Sekarang Apa Adanya Apa Adanya Kecuali Kalau Misalnya Kondisi MU Lagi Bagus Itu Bisa Jadi Pelecut Untuk Bruno Fernandes Sendiri Tapi Kalau MU Kondisinya Lagi Kayak Gini Apalagi Fans Nya Udah Sampai Bikin Sesuatu Yang Anarkis Kepada Si Edward Ward Itu Ya Pasti Jadi Beban Tersendiri Untuk Penandes Yang Dibanderol Mahal Di Januari Tapi Berarti Lebih Karir Nya Dibangun Lebih Banyak Di Itali Bener Jadi Dari Sporting Terus Ke Udinese Sampdoria Dari Boa Vista Akademi Akademi Situ Dan Dia Itu Di Boa Vista Emang Belum Pernamain Di Tim Langsung Ke Novara Itu Juga Di Umur 17 Tahun 17 Tahun Ke Novara Berani Bersi Cocok Dengan Apa Yang Lo Jelaskan Tadi Dia Punya Statistik Tendangan Jarak Jauh Yang Bagus Dan Ternyata Emang Karakternya Sesuai Dia Terbiasa Dengan Main Jauh LDR Gitu Gue Duh Ngomong Itu Perasaan Gue Gak Enak Long Distance Range LDRS Kalau Pancis Related Dianggap Sudah Menemukan Solusi Di Lintengah Dengan Bruno Fernandes Arsenal Lagi-lagi Masalahnya Sama Di Musim Sebelumnya Back Musim Panas Kemarin Mereka Datengin Kiran Tierney Sama David Lewis Tapi Ya Gitu Dah David Lewis Ya Lu Bikeng Gambarin David Lewis Di Arsenal Gimana Kalau Gue Ngeliatnya Masalah Arsenal Bukan Di Back Tapi Di Keeper Sebenernya Keepernya Justru Bagus 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 Sementara Tierney Cedra Mulu Yang terakhir Dia juga Cederanya Lumayan Parah Dan Katanya Baru Bisa Balik Main Lagi Ntar Bulan Maret Dan Si Colas Sinak Juga Main Dikit Cedera Main Dikit Cedera Makanya Arsenal Arsenal Memutuskan Untuk Menadakan Dua Back Di Busa Transfer Musim Dingin Yang Pertama Ada Pablo Mari Dari Flamingo Kemudian Yang Kedua Ada Cedric Soares Yang Didatangkan Dari Southampton Kalau Menurut Wanda Dua 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 Bisa Jadi Solusi Buat Arsenal Atau Malah Ya Nambah Nambah Gaji Menambah Pikiran Mikel Arteta Terutama Cedric Soares Dia Di Southampton Main Bagus Tapi Gak Tau Kenapa Terus Melalui Ke Inter Kan Ya Di Southampton Awal Musim Bagus Tapi Gak Tau Kenapa Dia Musim Lalu Dipinjam Ke Inter Dan Disana Juga Jarang Dimain Karena Ya Memang Gak Ada Yang Bisa Menyingkirkan Danilo Dan Bersiulah Disana Lord Dan Sekarang Dia Ke Arsenal Gue rasa Dia Di Arsenal Nantinya Juga Bakal Jadi Pelapis Hector Belerin Mungkin Keputusan Arteta Untuk Mendatangkan Cedric Soares Karena Melihat Pengalaman Hector Belerin Yang Selalu Dibuka Cedera Di Tiap Musim Dan Dia Musim Ini Juga Baru Sembuh Si Belerin Baru Sembuh Walaupun Tetap Langsung Main Bagus Tapi Tetap 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 Pemen berkaki Kaca Setiap Musim Ada Masalahnya Dan Gue Rasa Itu Yang Bikin Arsenal Datang Cedric Sores Kalau Untuk Pablo Mari Ini Lebih Lebih Menjanjikan Gue Rasa Kalau Pablo Maria Dia Walaupun Mainnya Di Flamingo Tapi Udah Sengaja Punya Pengalaman Menghadapi Momet Salas Sama Roberto Firmino Di Final Sengaja Udah Ada Gambarannya Untuk Melawan Liverpool Untuk Mungkin Jadi Satu-satunya Team Yang Bisa Mengalahkan Liverpool Musim Ini Dengan Adanya Pablo Mari Apalagi Dia Udah Sangat Mengenal Sosok Arteta Begitu Sebaliknya Karena Pablo Mari Kan Sempet Di City Gue Gatau Dia Pernah Dimain Apa Enggak Tapi Akademi Akademinya City Makanya Arteta Berani Ngambil Pablo Mari Jauh Dari Flamingo Ke Arsenal Itu Yang Kalau Gue Lihat Antara Suarez Sama Mari Kayaknya Bakalan Mari Yang Bisa Jadi Jawaban Arteta Senggaknya Mereka Udah Menang 1-0 Gak Di Imbangin Jadi Satu-sama Karena Trend Arsenal Musim ini Menang 2-0 Bahkan Menang 2-0 Juga Bisa 2-sama Itu Yang Bakal Jadi Keuntungan Arsenal Di Paruh Kedua Musim ini Dengan Kedatangan Pablo Mari Tadi Wanda Sempet Bilang Kalau Arsenal Dengan Pablo Mari Bisa Menjadi Satu-satunya Tim yang mengalahkan Liverpool Musim ini Dan ini Sebenarnya Menarik Juga Karena Arsenal Masih Memegang Rekor Sebagai Tim Yang Unbeaten Sepanjang Premier League Sepanjang Musim Dan Nanti Kalau Misalnya Liverpool Sampai Bulan Mei Masih Belum Kalah Juga Terus Lawan Arsenal Di Emirates Gue yakin Itu Arsenal Bakal Mati-matian Pertahan Rekor Invincibles Mereka Jadi ya Pasti itu Jadi pasti Motivasi Lebih Arsenal Untuk Mengalahkan Liverpool Dengan Ya Dengan Iming-iming Jangan Sampai Rekor Mereka Disamakan Apalagi Kalau Dilihat Dari Permainannya Arsenal Walaupun Menangnya Masih Susah Tapi Secara Permainan Arsenal Lebih Membaik Dari Jangan Yone Emery Soalnya Kalau Nge-check Fans Arsenal Cuma Pegangannya Satu Klub Inggris Mana Lagi Trophy Emas Premier League Pimpin Pimpin Doang Jadi ya Begitu Dah Kebanggaannya Apalagi Iya Pablo Meri Itu Umur berapa 26 Dan Dia itu Unik Ya Jadi Waren Sempat Temu di Twitter Dia itu Satu-satunya Pemain Spanyol Yang Pernah Jadi Juara Copa Libertadores Satu-satunya Pemain Spanyol Dia asli Spanyol Asli Spanyol Gak 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 Argentina Itu Pembahasan Dari Kita Soal Premier League Selanjutnya Kita Akan Bahas Soal Idolnya Wanda Antonio Conte Stay Di Bursa Transfer Musim Dingin Inter Menjadi Tim Yang Paling Agresif Dalam Danakan Pemain Ya Sejauh ini Mereka Udah Datengin Tiga Orang Ada Christian Erickson Victor Moses Dan Ashley Yang Menariknya Lagi Tiga Orang Pemain Ini Itu Didatangkan Dari Premier League Jadi Total Ada Lumain Banyak Alumni Premier League Yang Ada Di Inter Musim Ini Mas Irawan Sebagai Salah Satu Diehard Inter Yang Dari Udah Jamannya Ronaldo Botak Sampai Sekarang Dukung Inter Seneng Nggak Nih Ngeliat Berda Gimana Nih Mas Tentang Tiga Pemain Itu UV Sendirian Di Puncak Kesepian Baliknya Disitu Marota Lalu Investasi Yang Paling Brillian Lagi Ya Sejauh Ini Sih Gue Ngeliat Masih Brillian Pada Saat Mendatangkan Antonio Conte Itu Lalu Setelah Itu Kebijakan Transfer Inter Cukup Menarik Dan Kadang Kalau Gue berpikir Ya Agak Out To Box Pada Saat Dia Berpikir Untuk Bersaing Dengan UV Di Seri A Lalu Bersaing Dengan Di Level Eropa Justru Sebagian Besar Awalnya Yang Didatangkan Pemen Pemen Yang Cenderung Usianya Mudah Tapi Dengan Status Under Kid Juga Ya Barela Lalu Ada Sensi Terus Ada Biragi Dateng Terus Tadinya Di Marco Dibawa Pulang Lalu Lazaro Karena Usia-usia Mudah Lalu Sementara Untuk Kedatangan Lukaku Itu kan Istilahnya Dia Membutuhkan Memang Sosok Apalagi Setelah Permasalahan Dengan Icardi Yang berujung Pergi Ke PSG Lalu Sejauh Sejauh ini Ternyata Problemnya Ada Ada Termasuk Kondisi Cedera Yang Berdatangan Segala Macem Lalu Di situ Conte Juga Ngeliat Ada Beberapa Titik-titik Yang Inter Masih Cenderung Memiliki Kelemahan Terutama Di sisi Plank Apalagi Dengan Formasi Kesukan Conte Yang Mengandalkan Dua Wingback Yang Cenderung Bagus Dalam Bertahan Tapi Juga Bisa Lebih Bagusnya Yang Diutamakan Conte Lebih Bertahannya Kalau Menyerangnya Mungkin Itu Nomor Sekian Karena Dari Waktu Sebelumnya Di Juve Lalu Di Celsi Juga Cenderungannya Kayak Gitu Apalagi Di Celsi Dia Bisa Mengorbitkan Seorang Victor Moses Dan Marcos Alonso Padahal Ya Sebenernya Moses Dan Alonso Itu Justru Bertahannya Awalnya Gak Terlalu Baik Tapi Sampai Sekarang Mas Gak Bisa Defense Nah Itu Tapi Bersama Conte Justru Terlihat Kelemahan Mereka Tuh Bisa Ketutupi Nah Sementara Di Inter Flanknya Itu Kan Yang Diandalkan Kan Siapa Aja Di Ambrosio Andreva Di kanan Terus Di Ambrosio Juga Kadang Di kanan Di Tengah Di Kiri Dia Dimana Aja Bisa Dia Paling Jago Di Ambrosio Lalu Terus Di Kirinya Ada Stok Ada Banyak Semua Ada Viragi Ada Di Marco Gitu Tapi Pada Akhirnya Sama Yang Diharapkan Justru Diberanglu Terus Biragi Mungkin Belum Terlalu Memenuh Ekspektasi Akhirnya Dia Mendatangkan Es Leong Yang Bisa Mengisi Kedua Sisi Tapi Menarik Menariknya Es Yang Udah 34 Tahun Dan Kalau Di Inggris Udah Jadi Bahan Ceng-cengan Menarik Menung Biar Nggak Dicemin Langsung Bikin Asis Lagi Di Debut Luar Biasa Siapa Yang Berpikir Conte Bisa Makan Es Leong Kemain Yang Mulutnya Kena E-e Burung Pada Saat Inter Mendatangkan Es Leong Antara Gimana Ketawa Tapi Di sisi lain Gue mikir Gue nggak bisa Ngebaca Apa yang ada Di kepalanya Conte Karena Kadang-kadang Apa yang dipikirin Yang Gue bilang tadi Out of the box Dan Kadang-kadang Hasilnya Brilliant Dari Awal Waktu Jujur Yang Membuat Setelah Di Juventus Di Juventus Karena Emang Timnya Udah Kebentuk Banget Terus Waktu Dia datang Ke Chelsea Yang bener-bener Gue Emang Juga Apa ya Di luar Ekspektasi Gue Pada saat Di awal Musim Berantakan Banget Toto Dia dengan Beraninya Mengubah Apa ya Kayak Kecenderungan Di Premier Kepala Liga Inggris Sangat Menghindari Pola Tiga Back Kebanyakan Itu Tiba-tiba Conte datang Gue mau main Dengan Tiga Back Lalu Dengan Dua Wingback Yang Jadi Andalan Utama Dan Ternyata Berhasil Itu Bener-bener Luar biasa Sampai Akhirnya Siring Jalan Spurs Pocetino Coba Adaptasi Itu Walaupun Si Pocetino Bilang Gue yang Lebih Dulu Ini Tiga Back Tapi Kenyataannya Di statistik Bahwa Pocetino Pakai Tiga Back Setelah Musim Berjalan Berapa Pekan Terus Si Wenger Ikut-ikutan Morinho Ikut-ikutan Nah Dan Sampai Sekarang Pola Tiga Tiga Back Udah Bukan Jadi Hal Yang Tabu Lagi Di Inggris Udah Berapa Tim Yang Coba Adaptasi Dengan Pola Itu Bahkan Sari Juga Sempet Waktu Datang Ke Chelsea Juga Berapa Kali Coba Pakai Itu Karena Sari Udah Pak Tom 433 Jadi Kalau Pakai Tiga Back Gagal Dia Pada Akhirnya Gagal Karena Emang Dari Legisi Yang Ditanamkan Conte Tiga Back Sari Pernah Mencoba Gagal Dan Makanya Itu Pada Saat Conte Datang Ke Inter Gue Yakin Ini Transfer Yang Dilakuin Conte Mungkin Awalnya Akan Jadi Tertauan Beberapa Pihak Bahkan Termasuk Fensi Tapi Gue Masih Menunggu Karena Kadang Conte Melakukan Satu Hal Yang Diluar Ekspektasi Diluar Nalar Sebagian Besar Penggemar Siapa Yang Mikir Pada Saat Luka Aku Gue Lukaku Skeptis Banget Waktu Awal Sampai Gue Bilang Inter Datangin Inter Ngelepas Stryker Yang Hebat Untuk Datangin Stryker Yang Kualitasnya Di Bawahnya Yang Gue Bilang Karena Emang Gue Tau Secara Asumsi Gue Lukaku Itu Ada Di Bawah Kualitas Icardi Tapi Ternyata Lukaku Dan Martinez Itu Lautaro Itu Jawaban Dari Solusi Strateginya Conte Dan Itu Kan Di Luar Ekspektasi Gue Mungkin Kalo Pada saat Lukaku Nggak Ada Lautaro Jadinya Kurang In Di United Walaupun Satu Pengecualian Itu Alexis Karena Pada saat Mendatangkan Alexis Gue bingung Ini Formasinya Posisinya Alexis Akan main dimana Ya kali Alexis Diwasang Wingback Nah Itu Nggak Mungkin Sementara Untuk Memasang Sementara Conte Sudah Cenderung Jatuh Cinta Dengan Lautaro Dan Lukaku Dengan Pola Dua Stryker Dua Stryker Yang Cenderung Sejajar Sementara Pada saat Alexis Di Stryker Sejajar Dengan Partnernya Kurang Cocok Sementara Kalo Conte Mengubah Jadi Formasi Misalnya 433 Tiga Ternyata Hasilnya Beberapa Kali Juga Nggak Nggak Optimal Itu Juga Yang Ngebuat Makanya Politano Pada Akhirnya Dikorbankan Karena Politano Itu Salah Satu Pemain Yang Gue Suka Kena Skillful Tapi Nggak Cocok Nanggung Kalo Pada Saat Makanya Dari Awal Gue Mencoba Menganalisis Kenapa Politano Nggak Pernah Dipasang Sementara Dia Jadi Andalan Sebelumnya Setelah Gue Coba Gue Juga Akhirnya Mikir Bingung Akan Dimain Dimana Politano Di Formasinya Konte Dia Di Going back Dia Nggak Akan Bisa Karena Naluri Menyerangnya Tinggi Sementara Di Striker Dia Juga Nggak Bisa Sementara Konte Nggak Memainkan Pola Apa Namanya Inside Forward Penyerang Sayap Atau Penyerang Lubang Track Artista Misalnya Itu Nggak Nggak Dipakai Sama Konte Di Inter Makanya Akhirnya Politano Dikorbankan Dan Lebih Mementingkan Pemain-pemain Yang Mungkin Levelnya Level-level Kelas Dua Tapi Berguna Untuk Formasinya Ya Itu Juga Yang Membuat Akhirnya Si Es Leong Didatangkan Dan Erickson Ini Jadi Kalau Gue Bilang Ini Jadi Sebuah Missing Tuzzle Dari Formasinya Konte Karena Kalau Gue Perhatiin Itu Sebenernya Permasalahan Inter Yang Beberapa Kali Terjadi Itu Adalah Pada Saat Inter Berada Dalam Tekanan Permainan Pressing Ketat Lawan Aliran Bola Dari Belakang Ketengah Lalu Tengah Kedepan Itu Mandek Karena Jarak Tengah Dan Depan Itu Jauh Gap Sangat Jauh Gitu Makanya Dari Dari Situ Gue Mikir Bahwa Erickson Ini Mungkin Akan Menjadi Solusi Karena Dia Selain Dia Di Central Midfielder Dia Punya Keahlian Di Attacking Midfielder Dengan Umpan Jauhnya Sangat Akurat Dengan Kombinasi Dia Sinsi Bisa Jadi Solusi Sama Ketika Gue Mencoba Analisis Mourinho Waktu Mendatangkan Wesley Snyder Karena Itu Bener Puzzle Yang Penting Di Formasinya Mourinho Waktu Itu Kalaupun Bukan Snyder Taruh Gue Udah Berpikir Siapa Trek Warpista Yang Akan Dicari Mourinho Karena Ini Posisi Yang Vital Waktu Itu Dan Sekarang Mungkin Bayangan Gue Adalah Ini Akan Menjadi Posisi Yang Vital Di Inter 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 Ini Sekarang Sudah Punya Rickson Nanti Maka Stock Lantangnya Bagus Banget Ada Blosovic Sensi Varela Valero Vecino Vecino Juga Tuh Ya Gak Main Sekarang Kalau Menurut Wanda Kira-kira Siapa Bakal Jadi Korban Erickson Tidak Nama Itu Sejauh Ini Yang Paling Sering Digosipan Pindah Vecino Dan Gue Memang Gak Melihat Vecino Ini Cukup Berguna Di Lini Tengah Inter Dia Oke Sering Catak Bull Di Saat Penting Cuman Kalau Untuk Secara Keseluruhan Tim Vecino Masih Jauh Bahkan Untuk Dibandingkan Nama Gagliardo Ini Juga Masih Jauh Vecino Bahkan Valero Pun Dapat Menit Yang Lebih Banyak Kan Vecino Valero Dengan 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 Segala Keterbatasan Dia masih Bisa Menjawab Menjawab Keraguan Fans Inter Dibanding Vecino Dengan 5 pertandingan terakhir 2 goal Ya Walaupun Pada Jelang Jelang Pertandingan Berakhir Kan Dia Suka Diganti Karena Memang Faktor Udah 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 Vecino Yang Bakal Jadi Korbannya Kedatangan Erickson Udah Korban Yang Bakalan Nengkang Cuman Kalau Ditanya Korban Yang Bakal Jadi Cadangan Ini Yang Agak Menarik Antara Kilosofik Kilosofik Mungkin Enggak Karena Dia Posisinya Deploying Agak Kebelakang Antara Grendeng Pertahan Box to Box Atau Apa Dia Nanti Yang Paling Bingung Yang Menjadi Pertanyaan Banyak Orang Adalah Siapa Antara Barela Atau Sensi Sayang Baru Baru Semua Pemain Itu Masih Baru Dan Dua Di Awal Musim Ini Kan Jadi Kunci Permainan Inter Nah Dengan Adanya Erickson Gue Agak Ragu Si Siapa Kunci Berani Masang Ketiga Pemain Itu Kalau Tiga Tiganya Dipasang Gak Ada Yang Defensive Infielder Jadinya Iya Enggak Mau Si Brozovic Dekorban Itu Gue Rasa Enggak Masuk Akal Brozovic Udah Bener-bener Jadi Penghubung Antara Lini Belakang Ketengah Bahkan Kedepan Dengan Kumpan Kumpan Silang Gitu Brozovic Kalau yang Gue Perhatiin Kalau Ntar Lagi Nyerang Dia Suka Tiba-tiba Ada Aja Gitu Iya Makanya Karena Pada Awalnya Dia Bukan Gila Bertahan Belakangan Memang Itu Juga Yang Buat Gue Bingung Ditarok Belakang Tapi Adaptasinya Sangat Bagus Gue Lihat Termasuk Dari Sepengamatan Gue Jumlah Intercept Dari Tackle Dari Segala Macem Kelihatan Banget Termasuk Jumlah Kartu Kuning Itu Salah Satu Ciri Geladang Bertahan Yang Emang Kerja Itu Adalah Jumlah Kartu Kuning Dan Kelihatan Adaptasinya Bagus Makanya Pada saat Inter Mencoba Bermain Seimbang Tanpa Bermaksud Main Defense Itu Bro Zopik Akan Jadi Inti Cuman Kalau Ketendungan Inter Lebih Bertahan Mungkin Ada Opsi Gag DRD Dan Mungkin Echino Dimainkan Menariknya Kontennya Walaupun Udah Datang Harrison Masih Bilang Kamu Bener Masih Butuh Pemain Tengah Lagi Itu Mau Buat Apa Lagi Coba Lo Datang Erickson Di Sana Plus Erickson Kan Jadi 6 Gelandang 7 Bahkan Ada 7 Gelandang Masih Butuh Gelandang Lagi Buat Apa Gitu Kan Apa Dia Udah Wanti Wanti Pemain Ada Yang Masuk Uang Operasi Lagi Kita Gak Tau Tapi Kalau Dilihat Dari Trend Belakangan Kalau Dilihat Dari Trend Inter Belakangan Ini Sih Memang Performa Dari Sensi Udah Mulai Menurun Terutama Abis Cedera Juga Kalau Kita Lihat Sejak Sensi Yang Sudah Sembuh Lagi Inter Mulai Tiga Pertandingan Gak Menang Di Sari A Sering 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 Sama Satu Sama Padahal Sebelumnya Walaupun Dua Pemain Itu Cedera Inter Masih Punya Fecinum Gagliardini Dan Valero Walaupun Mainnya Jelek Tapi Seenggaknya Menang Cuman Giliran Si Sensi Yang Mabari Balik Malah Trend Malah Menurun Gue Yang Gue Takutin Adalah Sensi Ini Bakal Jadi The Next Boreal Valero Pas Pertama Kali Ke Inter Gue Waktu Itu Sempat Ngetweet Valero Awal Musim Bagus Tapi Selanjutnya Menurun Valero Dimainin Biar Timnya Pas 11 Aje Biar Moni Kuota Dan Ini Yang Sejauh Ini Yang Gue Lihat Itu Yang Terjadi Sama Sensi Terutama Sensi Kalau Barea Gue Lihat Masih Cukup Stabil Permainannya Cuman Sensi Ini Apalagi Dia Selalu Ditarik Keluar Di Babak Kedua Itu Ditarik Keluarnya Karena Capek Atau Karena Dia Kurang Aja Kalau Menurut Gue Karena Memang Kurang Aja Dan Itu Memang Kalau Gue Lihat Di Media Sosial Memang Banyak Fans Inter Yang Bilang Sensi Kok Mulai Menurun Apa Karena Memang Benar Jampak Dari Cederanya Dia Kemarin Apa Apa Mungkin Formasi Ponte Yang Mulai Lebih Adaptif Dengan Kekuatan Sentinya Sendiri Kalau Kita Lihat Lagi Pule Ini Jadi Salah Satu Bukti Kebenaran Dari Pernyataan Seorang Apa Ya Mazola Bergomi Legenda Inter Inter Sudah Mengeluarkan Seluruh Kemampuannya Di Musim Ini Sedangkan Juventus Belom Juventus Baru 75% Inter Sudah 100% Dan Itu Terbukti Omongan Itu Terbukti Dengan Performa Inter Di Empat Pertanyaan Terakhir Tapi Lo Masih Yakin Inter Bisa Juara Atau Malah Makin Turun Di Putaran Kedua Kalau Dilihat Trend Juventus Gue Masih Yakin Juventus Juga Kan Gak Jagu Jagu Maksudnya Juventus Juventus Kan Bisa Masih bisa Tersandung Di Di Era Sehari Ini Karena Memang Banyak orang Yang bilang Juventus Musim ini Lebih Menentukan permainan Cantik Daripada Hasil Akhir Beda Alegri Jadi Lebih Faktor Juventus Kalau Gw Lihat Peluang Inter Musim ini Bisa Scudetto Lebih Faktor Juventus Kalau Dibilang Gw Masih Yakin Masih Yakin Tapi Kalau Balik Lagi Target Awal Memang Scudetto Kan Gw 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 Yakin Target Awal Inter Musim ini Scudetto Cuman Kalau Dilihat Dari Trend Terutama Juventus Bisa Itu Soal Ericsson Kalau Soal Siapa Faktor Mosa Sama Sleong Gue Udah lah Gue males Ngomonginnya Terutama Sleong Oke Kemarin Asis Dan Pertandingan Lawan Dia Dicoba Sebagai Pinger Sebelah Kiri Gantinya Biragi Dan Walaupun Cukup Berhasil Tapi Kurang Yakin Dengan Kapabilitas Dia Main Di Sari Kalau Faktor Mosa Komain Kesayangannya Konte Komain Kesayangan Konte Cuman Lagi-lagi Kalau Gue Lihat dari Trend Konte Ini Kalau Manggil Mantan Pembayannya Jadi Kurang Apa Di Kesempatan Kudo Ini Jadi Kurang Ngetel Ya Kurang Murata Murata Gitu Di Juventus Jago Geliran Dateng Chelsea Jadi Amur Adul Yang Masih Menghantui Gue Apakah Moses Ini Bener Bener Bisa Jadi Lapis Nya Kandreva Misalkan Lebih Karena Gue Lebih Ngeliatnya Alvar Murata Waktu Di Chelsea Jadi Kayak Gitu Ya Dan Gak Menutup Kemungkinan Hal itu Terulang Sama V Formosa Sebenernya Maksim Tadi Kita Juga Sempat Ngebahaskan Korbannya Eriksan Binter Sekarang Kita Zoom Out Lagi Kita Ada Pemain-pemain Yang jadi Korban Di Bursa Transfer Nah Ini Gue Ada List Ada Tiga Pemain Yang Sejauh Ini Pantes Dibilang Korban Di Bursa Terus Sembingin Yang Pertama Ada Test of Piontech Yang Kedua Ada Paco Alcacer Dan Yang Ketiga Ada Suso Nah Ini Yang Menarik Piontech Sama Suso Karena Ya Bisa Dibilang Gara-gara Pioli Makanya Mereka Cabut Juga Dari Milan Kalau Si Piontech Mungkin Selain Pioli Dargera Ibrahimovic Juga Dan yang mengejutkan juga Piontech Mutuskan untuk Pindah ke Hertha Berlin Padahal Dia juga sempet Pincer Chelsea Dan Spurs Kalau Menurut Pasirawan Keputusan Piontech Yang pindah ke Hertha itu Bener Atau Bakal jadi Blunder Buat dia Bener Bener Karena Kalau Gue Merhatiin Sepintas Walaupun Gue Nggak Bisa Meyakini Asumsi Gue Juga Tapi Gue Melihat Piontech Masih Rapuh Dalam hal Psikologis Pada Saat Dia Berada Dalam Tekanan Yang Sangat Besar Itu Dia Masih Belum Struggle Untuk Bisa Ngelewatin Setiap Problem Yang dihadapin Karena Sebelumnya Dia Leluasa Pas Di Genoa Dia Naik Lalu Di Milan Pada saat Memang Milan Istilah Ekspektasi Terhadap Sebuah Prestasi Terhadap Seorang Striker Juga Mungkin Nggak Terlalu Tinggi Karena Kondisi Milan Waktu itu Masih Labil Piontech Itu Mulai Kelihatan Produktivitasnya Tapi Pada saat Memasuki Musim Baru Saat Semua target Mulai Dicanangkan Lagi Terus Piontech Ekspektasi Terhadap Dia Udah Makin Tinggi Dari Friends Akhirnya Dia Menghadapi Kondisi Pada Saat Dia Stuck Karena Yang Kalau Dalihnya Dia Kan Waktu itu Ya Striker Seperti Dia Butuh Supply-supply Bola Dari Lini Tengah Dan Itu Yang Nggak Didapat Di Milan Dan Tapi Pada Akhirnya Dia Nggak Bisa Keluar Dari Problem Itu Dari Itu Gue Ngeliat Bahwa Jadi Piontech Mengalami Krisis Kepercayaan Diri Yang Tinggi Banget Karena Posisinya Piontech Itu Belum Menjadi Seorang Pemain Belum Matang Belum Jadi Seorang Pemain Bintang Dia Pemain Yang Bagus Tapi Belum Jadi Pemain Bintang Pemain Bintang Yang Notabene Pada Saat Timnya Tidak Bisa Menciptakan Peluang Dia Bisa Mengkreasi Peluang Itu Hingga Akhirnya Menjadi Goal Sementara Yang Diharapkan Pada Saat Itu Dia Cuman Berharap Banyak Teman Temannya Menciptakan Peluang Yang Memanjakan Dia Dan Itu Dia Tidak Temuin Karena Itu Pada Akhirnya Milan Yang Dalam Kondisi Keuangan Yang Masih Sangat Memprihatinkan Sehingga Akhirnya Tidak Bisa Mendatangkan Mungkin Pemain Yang Diharapkan Bisa Menupport Piontech Akhirnya Memilih Seorang Ibra Yang Notabene Pengalamannya Udah Luar Biasa Dan Dia Memang Tipikal Pemain Bintang Yang Gak Cuman Bisa Dia Gak Cuman Memanfaatkan Peluang Sekecil Apapun Menjadi Goal Tapi Dia Juga Bisa Menciptakan Peluang Buat Temen Temennya Buat Menjadi Goal Itu Kelebihan Ibra Yang Memang Kebetulan Sangat Dibutuhkan Inter Eh Inter Kan Ah Merda Dibutuhin Milan Itu Nah makanya Walaupun Sebenernya Awalnya Kan gue juga Pernah Karena gue Ngeliat tren Pemen CLBK Itu Biasanya Gak Berhasil Dan gue Ngeliat Ibra Juga Pun Sebenernya Di Milan Potensi Gak Berhasilnya Tinggi Walaupun Sebenernya Yang diharapkan Milan Dari Ibra Itu Adalah Mentalnya Jiwa Pemimpin Lalu Dia Mampu Menularkan Semangat Semangat Yang Memang Pada saat ini Gak dipunyai Pemain-pemain Milan Pada umumnya Ya bener Kenyatanya bener Kehadiran Ibra Bisa membangkitkan Mental juang Milan Sampai akhirnya Ya kita bisa Lihat lah Waktu terakhir Lawan Torino Ada saat Ketinggalan 2-1 ya 1-2 ya 1-2 Terus akhirnya Bisa Comeback Jadi 4-2 Ya Peran Ibra Itu antara Ada dan Tiada Dan Kembali ke Piontek Ya karena Kembali lagi Dari Asumsi gue Bawa Piontek Itu belum Punya mental Yang kuat Lalu pada saat Dia ke Chelsea Apa bedanya Dengan dia Akhirnya Seperti Morata Sezenko Dan lain-lain Yang pada akhirnya Dia harus Bercermin Dari situ Stryker Sekelas Sezenko Yang Pada saat ke Chelsea Dia dalam posisi Di atas Banget Di atas Banget Terus Torres Juga Pada saat itu Dia ada posisi Di atas Tapi Ada Suatu hal Yang Ya mungkin Kita gak bisa Ngelihat dengan Kasat mata Kenapa Player number Nine Ini di Chelsea Semenjak Eranya Drogba Agak Susah banget Dapetnya Kayak ini Ya mungkin Dia memikir Kayaknya Chelsea ada Sebuah kutukan Makanya Dia Bener Pada saat Ke Admon Karena Satu lagi Eh Hertha Karena satu lagi Faktor Kultur ya Pemenpulan dia Di Jerman Kan juga Punya Kedekatan juga Dan akhirnya Banyak yang Sukses Disana Dan Dia butuh itu Untuk merevitalisasi Kepercayaan Kepercayaan dirinya Dia Ketajamannya Dia Kita lihat Aja nih Gua piring Gua sih Si Apiontek Targetnya adalah Dia akan Bangkit Bersama Hertha Dengan Mencetak Sebanyak Goal Yang dia Mampu Di sisa musim ini Lewandowski 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 Halan Ya Pokoknya Sebanyak Goal yang dia bisa Lalu Ya mau Baru dia mulai berpikir Untuk Klub gede mana lagi Yang gue incer nih Ya usianya kan Masih muda juga Jadi ya Ya berpikirnya Sih harus seperti itu Dia butuh Butuh Atmosfer yang Mendukung dia untuk Ngebangun lagi Kekuatannya dia Itu sih yang Gue ngeliat Emang dibutuhin Berarti kasusnya nih Agak beda sama Itu ya Suso ya Karena Suso kan juga Musim lalu Tampil Luar biasa Terus musim ini Entah kenapa Jadi drop banget Sampai akhirnya Gak dimainin Terus sampai cabut Ke Sevilla Main lagi Sama Obededi Mungkin Emang Kultur di Milan Yang lagi Kurang Mendukung Untuk pemain-pemain Kayak mereka Supaya bisa Mengembangkan bakatnya Ya kalau Gue ngeliat sih Mungkin agak Ngejualin dengan Suso ya Karena dia Awalnya kan udah Settle banget ya Di Milan Dengan posisinya Dia Untouchable banget Gitu kan Udah gak Tersentuh Apalagi Pas zamannya Agak tuso lagi kan Dia pemain Bahkan Kalau Mungkin musim lalu Atau Ya sebelumnya Itu Kalau bisa dibilang Bahwa Milan tanpa suso Ya udah Hancur Gitu Makanya Suso itu udah Bener-bener Suatu solusi Untuk Milan Pada saat Ya Gimana caranya Gue harus mencetak gol Gitu Sampai akhir Cut inside shoot Iya Nah itu kan Dan Itu kelebihan yang istilahnya Mungkin Ya bahkan Calonoglu yang punya Kemampuan itu Beberapa waktu Ya belum Belum bisa optimal Sementara suso Punya keberanian Yang itu Dan Dan lakinya Dia Beberapa kali juga Berhasil Sampai akhirnya Musim ini Trendnya menurun Dan Semenjak siapa Pioli Pioli dateng Dia mungkin Dianggap Gak ada Dalam skema Bermainnya Pioli Yang pada akhirnya Dia gak pernah main Gak pernah main Gak pernah main Ya Dia harus mikir lah Ya masa depannya Walaupun dia Isinya udah bukan Hitungannya wonder kid lagi Tapi Dia masih muda Untuk Untuk ini Untuk berpikir Gue harus Mengembangkan karir Dan Poin utamanya Adalah Ya Bukan mustahil Bahwa dia masih Berharap Dipanggil mungkin Untuk Euro Jadi kalau dia terus Di Milan Ya Gak masuk Akhirnya Iya sekarang aja Mungkin peluang dia ke Euro Kan Ya istilahnya Bersaing dengan Banyak Pemain Muda Atau pemain yang Ini ya Yang Lain Nah apalagi Kalau dia terus Bersanda Milan Ya udah Gak akan mungkin juga Ya solusi balik ke Cimana Cevilla ya Cevilla Cevilla Bener sih Mungkin Keputusan Pemain ini Untuk Pindah Salah Keputusan Pemain ini Untuk Pindah Ke klub Yang dia 7 Udah Bener Jontek Ke Jerman Di luar Bukaan Kita semua Karena Sebelumnya Kan Dia lebih Santer Diberi Tuan Ke Charizard Atau Ke Spurs Dan Untuk Pasar Dan Untuk Fans Sampak Bola Itu Lebih Masuk Akal Pindah Kedua Akal Tapi Tiba Tiba Dia Putar Balik Pindah Ke Jerman Kalau Bisa Dibilang Kata Kasarnya Apa Turun 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 Kasta Dari Saria Ke Jerman Kata Siapa Harus Siapa Tapi kalau Dilihat dari Sesinya Piontrek Sendiri Ini memang Udah Tepat Untuk Dia Untuk Mengembalikan Kepercayaan Dirinya Lagi Yang Sempet Drop Banget Sejak Bahkan Bukan Sejak Yubra Dateng Tapi Sejak Yoli Dateng Dia Golnya Musim Ini Cuman Dari Penalti Doang Total Cuma Lima 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 Lagi Dan Itu Mayoritas Penalti Gitu Ada Sekali Di Seri Di Copa Di Seri Setau Gue Gak Ada Golnya Sama Teo Hernandez Lima Teo Hernandez Dari Awal Gue Udah Memprediksi Beberapa Temen Di Medsos Tempat Ngapain Si Milan Dateng Teo Hernandez Riccardo Rodriguez Saja Begini Dan Gue cuman Bilang Dari Awal Teo Dateng Ke Madrid Gue Udah Yakin Ini Pemen Punya Potensi Cuman Gimana Tim Dan Pelatihnya Itu Mengoptimalkan Dia Memang Kelemahan Dia Itu Adalah Defense Dia Masih Punya Kualitas Baik Dalam Menyerang Lebih Menyerang Ternyata Bener Milan Bisa Mengoptimalkan Posisi Teo Sampai RR Akhirnya Dikorbankan PSV Topscorernya Milan Di seri Tewakan Nandes 6 Tinggal Nunggu Ditarik Balik Kalo Madri Topscor 6 Gola Balik lagi Ke Piontech Apalagi Kayak tadi Mas Hira Bilang Sampak Bola Polanyi Sampak Jauh Banyak Perbedaannya Secara Bahkan Banyak Pemain Polandia Mengadu nasib Di Jerman Dan Berhasil Yang Pemain Polandia Enggak berhasil Di Jerman Kayaknya Cuman Keeper Doang Enggak ada Di sana Keeper Kan Banyaknya Di Premier League Di Vitali Banyak 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 Dragoski Dragoski Yang Berarti Inggris Dan Untuk Banyak Dan Untuk Suso Suso Sama Sama Sih Kembali Ke Sevilla Klub Yang Bisa Dibilang Kuda Hitam Dan Itu Jadi Bukti Bahwa Suso Ini Memang Ya Dia Cuman Ngincer Satu Doang Cuman Ngincer Timna Spanyol Di Euro Doang Itu Aja Kalau Gue Lihat Secara Keseluruhan Menariknya Milan Ini Sejak Dilatih Pioli Berani Bikin Gebrakan Baru Dengan Mencanakan Bahkan Banyak Pemain Banyak Pemain Yang Sebelumnya Jadi Andalan Amagat Suso Amagat Markudian Paulo Kayak Calhanoglu Calhanoglu Suso Ricardo Rodriguez Siapa? Buenaventura Buenaventura Enggak main Masih main Main Ya Dan Sekarang Sama Pioli Semuanya Disingkirin Burini Akademi Chelsea Legenda Liverpool Ya Legenda Liverpool Ya Dan Keputusan Pioli Ini kan Terbukti Benar Walaupun Untuk Beberapa Fans 9 Sangat Kecewa Dengan Hengkangnya Suso Hengkangnya Piontek Tapi Seenggaknya Pioli Udah Berani Dan dia Sejauh ini Benar Dengan Keberhasilan Teo Hernandez Keberhasilan Zlatan Leo Leo Seorang Leo Yang masih muda Itu bisa Disandingkan dengan Ibrahimovic Itu kan jadi Sesuatu banget lah Dan memang Ibrahimovic ini Jadi nilai Tesnya Karena bukan Yang diharapkan Dari Ibrahimovic Kan bukan Bukan goalnya Doang ya Tapi Kontribusi Secara Tim Gimana dia Menaikan Performa Rekan Satu timnya Gue inget Banget Mati Bonetti Kalau gak salah Orang Bonetti Itu Orang Jawa Bonetti Itu bukan Orang Surabaya Iya Pokoknya orang Yitalilah Bundit lah Bundit Dia Dia sempat bilang Kalau Ibrahimovic ini Apa Keberhasilan Milan Scudetto Terakhir Amalegri Itu bukan Karena Permainan Seluruh Tim Tapi karena Memang pengaruhnya Ibrahimovic Aja sih Kalau Dilihat Dulu Milan Zaman Allegri Itu kan Ada Noserino Dan Noserino Pemain-pemain Kayak Noserino Kayak Kasano Bagusnya Selama Ada Ibra Doang Pas Ibranya Hengkang Ke PSG Musim depannya Masih ada Noserino Tapi Enggak Terbukti Gagal Terbukti Milan Permainannya Menurun Dan itu Jadi Bukti Bahwa Ibrahimovic Memang Bisa Bikin Pemain lain Kelihatan Hebat Ketika dia Ada di Lapangan Welcome To Zlatan Dan Paru Kedua ini Kembali Dibuktikan Lagi Ibrahimovic Dengan Adanya Rafael Leal Ada Ibrahimovic Sih 5 pertandingan Sebenarnya Gak kalah Gak kalah Hebat Juga Walaupun Cuman Nyetak Satu Goal Di Liga Dan Goalnya Juga Bukan Yang Kita Ibra Pada Masa Masnya Dengan Kualitas Teknik Goalnya Rata-rata Positioning Dan Penembatan Emang Istilahnya Lucky Pada Posisi Yang Tepat Tapi Yang Jadi Pertanyaan Itu Seinget Gue Gak Tahu Masih Bener Apa Salah Dimanapun Ibra Bermain Itu Timnya Pasti Juara Liga Kecuali Di MU Itu Emang Klubnya Busuk Jadi Enggak Juara Tapi Treble Eh Treble Oh Eropa Carling Carabau Sama Community Shield Hati-hati Juara Ya Cuman Gak juara Liga Sebelum Perkuat MU Kan Juara Liga Terus Berarti Sekarang Gimana Peruntungan Ibrahimovic Hancur Gara-gara MU Mas Sejak MU Gak Juara Liga Dia Pindah Ke Galaxy Juga Gak Juara Liga Juga Busuk Anda Salah Milih MU Ibra Salah Tapi Kalau Dia ke Chelsea Atau Liverpool Juga Mungkin Sama 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 Siti Baru Mungkin Busa Juara Ya Karena Posisi Siti Emang Lagi Di Atas Satu Nama Terakhir Yang Jadi Korban Juga Pako Alcacer Semenjak Kedatangan Erling Haaland Dia Katanya Udah Mulai Mengasingkan Diri Dari Men Dortmund Dan Lebih Sering Merenung Sendirian Katanya Drama Di Pojokan Ruangan Dia duduk Memang menangis Meratapi Ngeliatin Foto Halan Yang lainnya Main sama Halan Sampai Akhirnya Dia Tindak Ke Viareal 23 Juta Euro Menurut Tepat Gak Keputusan Dortmund Untuk Ngelepas Alcacer Ngelepas Rugi Karena Dia Permanen 30 Juta Untuk Dortmund Nggak Tepat Untuk Alcacernya Tepat Untuk Dortmund Kenapa Nggak Tepat Ya Haaland Kan Masih Terlalu Mudah Walaupun Tetak Lima Gola Di Dua Pertandingan Terakhir Tapi Tetap Aja Dortmund Ini Masih Anomali Musim ini Dia bisa Menang Banyak Tapi Tiba Tiba Lawan Misalnya Fortuna Düsseldorf Bisa Kalah Gitu Terus Yang Bikin Dortmund Sebenarnya Harus Punya Pemain Harus Punya Banyak Stok Di Lini Depan Walaupun Ada Halan Sekarang Iya Cuma Halan Doang Kemarin Alcacer Cedera Cuman Ngandelin Markureus Sama Siapa? Markureus Sancho Sama Ponggan Hazard Julian Brand Itu kan Yang dimaksimalin Sama Si Papret Dan Itu Beberapa kali Gagal Karena Dortmund Kalah Himbang Dan Sekarang Muntah-muntah Udah datengin Halan Langsung Ngejual Alcacer Itu Gue rasa sih Blundernya Dortmund Dan Akan Jadi Akan Dibayar Mahal lagi Sama Dortmund Musim ini Karena Persaingan Di Bundesliga Musim ini kan Lebih ketat ya Dengan adanya Gladbach Adanya RB Leipzig Dan Kayaknya sih Mereka Bisa Keluar dari Empat Besar Bukan Sebuah Kemustahilan Kalau Dilihat Dari Lini Depannya Walaupun Cukup Produktif Tapi Lagi-lagi Soal Kedalaman Squad Itu Yang Bakal Jadi Masalah Di Dortmund Nanti Tapi Di sisi Lain Menariknya Ini Gue Nggak Tahu Apa Yang Ada Di Pemain-pemain Dortmund Yang Mau Hengkang Selalu Drama Selalu Mengasingkan Diri Selalu Indisipliner Mulai Dari Dembele Obameyang Sancho Juga Kemarin Sancho Sempet Dan Itu Kayak Jadi Sebuah Kultur Yang Baru Di Dortmund Kalau Ada Satu Pemain Yang Kayak Gitu Sudah Pasti Dijual Dan Itu Jadi Mungkin Untuk Para Pemain Jadi Senjata Senjata Andalan Agar Mereka Bisa Keluar Dari Signal Idun Apa Yang Ngapain Ya Kaya Euro Tidak Bakal Pasti Bakal Jadi Kelapis Kan Intinya Nah Kalau Pilar Real Dia Siap Ya Serger Pilar Real Eh Soldado Ya Sadu Benyeder Monaco Monaco Tapi Lupa Bak Bumbu Ngomongin Euro Alkazep Ini Gimana Cenderah Mulu Di Dortmund Juga Jangan Tapi Cenderah Mulu Jadi Maksudnya Pindah Ke Villar Real Pun Gak Gak Menjamin Tapi Setidaknya Ada asa Ketimbang Dia Harus Mikir Gila Gue Bersaing Dengan Halan Yang Lagi Di Ini Ini Walaupun Sebelumnya Dia dateng Dari Ya Yang Gue Bilang Dari Mana Dateng Tiba-tiba Jadi Pendulang Gol Dortmund Banget Tadinya Kan Ekspektasi Alkazer Kan Gak Tinggi Dortmund Dan Tiba-tiba Dia muncul Itu kan Pada saat Aubame Yang Gak Lama Cabut Alkazer Muncul Sebagai Solusi Dan Itu kan Wow Luar biasa Pelatihnya Jenis Mengorbitkan Dia Tapi Tapi Sekarang Itu Dia harus Bersaing Dengan Halan Dan Juga Banyak Pemain Bernaluri Serang Tinggi Di Dortmund Dia gak Bisa Kemana-mana Dia Awalnya Sebenernya Dia punya Multi Position Dia bisa Bermain Di Plank Penyerang Sayap Dan Tapi Sekarang Bersaingnya Susah Di Dortmund Bener Solusinya Dan Villarreal Ini Jago Apa ya Bikin Menyulap Pemain Yang tadinya Cedera Jadinya Cedera Cazorla Cazorla 3 tahun Kaga main Tiba-tiba Pindah Langsung Dimainin Full Semusim Dan Kembali Ke Timnya Spanyol Itu Kayaknya Alkazer Bakal Mendulang Ini sih Mendulang Pujian Lagi Bawa Villarreal Lola Staligo Champion Amin Jadi Timnya Spanyol Persaingan Stryker Siapa Morata Morata Costa Rodrigo Rodrigo Masi Masi Bukan Spanyol Masi Gomes Spanyol 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 Argentina 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 Pilih 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 Sebenernya Persaingan Persaingan Di Itu Di Apalagi Persaingan Di Lini Depan Khususnya Di Posisi Target Men Gak Banyak Di Spanyol Gak Banyak Dan Sekarang Lagi Out of Form Semua Iago Aspas Yang Sebelumnya Luar Biasa Main Sekarang Jarang Kelihatan Juga Under Perform Itu Peluang Banget Buat Alkazer Kalau Dia Bisa Revitalisasi Performanya Produktivitas Golnya Naik Di Villarreal Ya Bukan Musial Enrique Langsung Mikir Setidaknya Enggak Enggak Ekspektasi Dia akan Jadi Starter Di Euro Tapi Maling Dia 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 Ajak Itu Kalau Nggak Diajak Drama Lagi Di PSG PSG PSV PSV Di Diajak Oh Iya Diajakan Nanti Jadi Jeffrey Castellion Satu sama Satu sama Satu sama Ada apa Dengan Lu dan Ajax Nih Gak 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 Ada lagi Yang mau ditambahin Mas Genawan Wanda Florenzi Gue Bukan Fans Roma Cuman Gue sangat Menyayangkan Kebindahan Orisando Florenzi Ke Palestia Ini Jadi Bukti Bahwa S Roma Ini Memang Makin Kesini Makin Tidak Punya Hat Karena Tiga Musim Tiga Legendanya Cabut Dan Florenzi Ini Boca Akamsi Akamsi Sama Kayak Drossi Sama Kayak Toti Itu Jadi Pertanyaan Ini Musim Depan Lorenzo Pelegrin Yang Bakal Engkang Karena Inter Amin Karena Kalau Dilihat Dari Trend Ya Tiga Musim Terakhir Kan Begitu Mula Si S Roma Tapi Kita Gak Bisa Memandang Situasi Hanya Dari Satu Sudut Pandang Sih Maksudnya Tertasan Kayaknya Roma Ini Jadi Antagonis Banget Dengan Semenjak Toti Mungkin Masih Diapresiasi Sekarang Jadi Ada Di Posisi Sebagaimana Dia Mestinya Tapi Dero Sama Florenzi Yang Istilah Dalam Tanda Kotip Ditendang Ditendang Keluar Jauh Jauh Tapi Di Sisi Lain Gue Ngelihat Juga Mungkin Emang Dari Awalnya Ini Karena Kondisinya Pelatihnya Roma Gak Membutuhkan Si Pemain Pemain Itu Di Sisi Lain Pemain Itu Gak Mau Jadi Cadangan Ya Otomatis Kan Jadi Pilihan Yang Sulit Gitu Kalau Istilah Kalau Roma Misalnya Bisa Dalam Satu Sudut Pandang Ya Romanya Udah Disini Aja Yang Mending Lo Kena Icon Nanti Bisa Gini Bisa Pokoknya Bertahan Selamanya Disini Sama Ketoti Tapi Disisi Lain Lorenzi Apa Dulu Dero Tapi Gue Masih Main Nih Gimana Lu Ngasih Gue Enggak Kalau Enggak Gue Cabut Gitu Akhirnya Ya Udalah Sesara Lu Gimana Baiknya Itu Mungkin Jadi Ya Gue Ngeliatnya Kalau Mungkin Kalau Dilihat Dari Romanya Antagonis Apa Isilahnya Superheronya Adalah Si Pemainnya Ya Sudut Pandang Lainnya Seperti Itu Mungkin Pemainnya Yang Emang Ngotot Banget Pengen Cabut Karena Gak Dapat Jaminan Starter Kalau Dilihat Dari Menit Bermain Memang Itu Jadi Faktor Juga Mas Ya Karena Dari Toti Juga Di Musim terakhirnya Kan Jadi Cadangan Terus Mas Spalletti Dero Si Juga Gitu Sama Siapa Ranieri Bukan Sebelumnya Yang Di Francesco Oh Iya Di Francesco Walaupun Sama Ranieri Dia Kembali Lagi Balik Main Lagi Jadi Pilihan Utama Terus Florenzi Situasinya Sama Juga Dia Sama Fonseca Jadi Jarang Dimain Walaupun Di Beberapa Perinten Terakhir Sempat Jadi Starter Pas Derby Juga Masih Main Masih Tapi Jadi Dari Awal Musim Udah Udah Keliatan Kalau Sipon Seca Memang Nggak Ngasih Jaminan Bahwa Florenzi Bakal Dimainkan Terus Dan Pada Akhirnya Jawaban Dari Kubu Aes Roma Yaudah Mereka Tanpa Pikir Untuk Ya Sengahnya Nanti Di Akhir Musim Lah Melepas Florenzi Januari Dengan Status Pinjaman Padahal Kontraknya Berakhir Di Roma Itu Nanti Akhir Musim Mau Pinjaman Juga Ya Paling Juga Nggak Nggak Bakal Balik Lagi Florenzi Sakit 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 Di Bandara Waktu Di Bandara Nangis Nangis Pada War Tahun Pada Nanya 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 Danya Dram Dram Tiba-tiba Jalan Beda kan Berarti Sama Inter Ya Wah Iya Dram Inter Gimana Seorang Materazzi Di Final Liga Champion Dikasih Kesempatan Bermain Walaupun Sebenernya Nggak Guna Itu Cuman Untuk CV-nya Dia Yaudah Itu Aja Membahas Di Edisi Special Hari ini Kalau Temen-temen Mau Baca Berita Bola Lanjutannya Yang Bih Banyak Buka Di Football 5star Football 5star Instagram Dan Twitternya Juga Sama Football 5star Youtube Nya Juga Sama Jangan Lupa Itu Youtube Instagram Di Follow Youtube Di Subscribe Oh iya Ini Spotify Nya Juga Boleh Dikasih Follow 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 Oke Gue Kenza Untur Gue Nanya Gue Kenza Untur Diri Ya Gue Irawan Cobain Sampai ketemu DBC selanjutnya Ciao 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 Ciao